Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum mampu mengatasi tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi perhatian khusus calon gubernur Jawa Tengah yang bertarung dalam pil keadaan serentak Juni 2018 mendatang. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya paling cepat di Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tumbuh 5,13 persen melepihi ekonomi nasional di kisaran 5 persen. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi cukup tinggi belum mampu mengatasi tingginya angka pengangguran. Masih banyak masyarakat Jawa Tengah khususnya pemuda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, berdapat sekitar 2,8 juta pemuda usia 15 hingga 30 tahun yang masuk kategori kesejahteraan yang rendah. Dari jumlah tersebut 1,7 juta diantaranya dalam kondisi menganggur atau tidak memiliki penghasilan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian khusus calon gubernur Jawa Tengah yang bertarung dalam pilkada serentak Juni 2018 mendatang. Jagup jatuh nomor urut 1 Ganjar Pranowo berjanji akan menyelesaikan persoalan pengangguran di Jawa Tengah dengan cara mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif bagi anak muda di Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke pondok pesantren Al-Alif Iblora, Ganjar terkesan dengan industri kreatif di pondok pesantren tersebut. Politisi PDIP ini berjanji akan mendorong industri kreatif seperti ini agar lebih banyak di Jawa Tengah, sehingga para pemuda memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sehingga sisa antri itu keluar dari sini mengerti bagaimana sebuah proses produksi secara utuh dan dia tinggal memilih produk apa yang mau dikembangkan. Sementara itu untuk mengurangi angka pengangguran, jagup jatuh nomor urut 2, Sudirman Said akan menyiapkan tenaga kerja terampil untuk pengusaha di Jawa Tengah. Selain itu, jika dirinya dipercaya menjadi gubernur Jawa Tengah, ia akan memperbaiki dan memangkas birokrasi untuk investasi dan cipta lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat Jawa Tengah. Mengetahkan pengangguran di Jawa Tengah tentu menjadi tugas bagi tiap calon kepala daerah agar tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Tim Liputan AINIS melaporkan.